Halo teman-teman, bersama aku channel SumonDream Dan oke teman-teman, untuk video kali ini aku bakalan coba review addon lagi teman-teman ya Dan kali ini aku bakalan review addon mobs Apa ya, lupa cuy Jadi aku bakalan review teman-teman addon yang sangat keren itu adalah Mobs auto farming cuy Jadi mob ini bakalan auto farming teman-teman Misalnya kita membuat sebuah wheat farm atau potato farm atau beetroot farm atau apapun teman-teman ya Mob ini akan langsung memfarmingnya secara otomatis dan kita bakalan bisa langsung ambil dari mobs ini teman-teman ya So oke, seperti apa mobs ini ya teman-teman ya Kalian tonton aja video ini sampai habis Dan jangan lupa buat tungguin video aku tiap harinya teman-teman di tiap jam 3 sore Paling lambat itu jam 6 sore teman-teman ya So oke teman-teman, jadi sebelumnya aku bakalan setelah kalian gimana cara masangnya dulu Pake aplikasi RAR dan setelah itu aku bakalan langsung review aja Seperti apa dari addon ini teman-teman ya So jangan lupa buat tinggalkan like dan jangan lupa buat subscribe juga banyak kalian yang belum subscribe teman-teman Dan jangan lupa buat komentar buat konten apa lagi yang harus aku buat cuy Dan aku bakalan langsung aja ke aplikasi RAR-nya Setelah itu aku bakalan langsung balik ke Minecraft-nya Buat nge-review addon ini seperti apa teman-teman ya So kita langsung aja cuy Oke cuy, jadi sekarang aku udah ada di aplikasi RAR-nya Dan aku bakalan langsung aja ke download teman-teman ya Sini tuh aku udah download namanya Auto Farmer ya teman-teman ya Cubiton Farmer teman-teman Nah disini aku bakalan langsung aja ekstrak ya Intinya tuh kalian ekstrak aja langsung teman-teman Nah setelah kalian ekstrak disini tuh ada yang namanya Apa dah ini gak jelas dulu Pokoknya yang belakang itu ada BP sama RP Nah yang BP ini Kalian pindahin aja ke B4Pack teman-teman Seperti biasa ya ke Games, Komojang, ke B4Pack teman-teman Dan kalian balik lagi ke download Nah disini yang RP-nya teman-teman Kalian pindahin aja ke Resource Pack teman-teman ya Ke Games, bentar mana gamesnya Ke Games, Komojang, dan ke Resource Pack teman-teman Nah jadi intinya yang RP itu ke Resource Pack Yang BP itu ke B4Pack teman-teman Gitu aja Dan sekarang aku bakalan langsung aja ke Minecraft-nya Buat setelah kalian gimana sih dari Auto Farmer add-on mobs ini teman-teman Kita let's go aja cuy Oke cuy jadi sekarang aku udah di Minecraft-nya lagi Dan disini aku bakalan langsung ngasih tau ke kalian teman-teman ya Tentang add-on ini cuy Jadi sekarang tuh aku bakalan langsung aja ngambil mobsnya teman-teman Itu ada di bagian telur-telur ini Kalian bisa ambil aja yang ini cuy ya Yang namanya gak jelas ini Pokoknya yang ini teman-teman Dan yang ini tuh kalian ambil aja teman-teman ya Huw teman-teman Untuk membuat namanya tanaman cuy Nah aku bakalan pake yang diamond aja ya Karena kalo pake yang red yaudah pake yang red juga cuy Nah disini aku bakalan coba ambil juga weed teman-teman ya Dan beberapa apa namanya tumbuh-tumbuhan Seperti kero teman-teman Setelah aku tuh bisa juga Dan potato teman-teman Nah disini juga aku bakalan ambil namanya bucket Ya water bucket tuh dimana cuy Oh ini water bucket tuh disini cuy Nah aku bakalan ambil ini Dan nyari tempat yang bagus untuk bercocok tanam cuy ya Wadaw Dan disini aku bakalan coba disini aja teman-teman Nah aku bakalan taruh air di sebelah sini Dan langsung aja buat hull memanjang gini teman-temannya Yang ini tuh aku bakalan taruh seed Dan yang sebelah sini teman-teman Aku bakalan coba taruh namanya potato teman-teman ya Dan yang sebelah sini teman-teman Aku bakalan coba taruh namanya carrot cuy Wadaw ya teman-teman ya Jadi seperti ini teman-teman Dan bentar cuy Ini kok malah aku mau makan gitu Aku mau coba tambahin sebelah sini aja ya lagi teman-teman Untuk pake seed lagi cuy Nah jadi dia tuh bentuknya layak tanda tambah gini cuy Nah aku bakalan coba ambil namanya Apa ya bentar aku lupa cuy namanya cuy Oh iya namanya itu bone meal ya guys ya Jadi bone mealnya aku bakalan coba ambil teman-teman Terus aku bakalan coba tanam semua ini Jadi kayak gini cuy Waduh waduh bentar cuy Bentar bentar Oke jadi seperti ini cuy ya Dan disebelah sini juga ya teman-teman Ini lagi satu disini Nah setelah seperti ini Aku bakalan coba aja Pasangin namanya item spawn ini teman-teman ya Ini aku bakalan coba taruh disini Dan kita lihat tuh Langsung dipangkas tuh ya Waduh kayak rambut langsung dipangkas ya kan Tuh langsung dipangkas guys Yang ini kenapa gak mau dia weed guys ya Eh ini weednya lebih bagus woy Parah sih Ini nih Langsung rebutan dong Parah Oh mau cuy Weednya mau teman-teman Waduh ya kan Nah jadi seperti itu teman-teman Addon dari ini ya Wah itu mereka rebutan dah Parah sih Aku sini bakalan coba ngasih nama teman-teman ya Oke jadi aku bakalan coba kasih nama disini Dan namanya itu adalah Apa ya Aku lupa cuy Aku mau ngasih nama apa Aku bakalan coba ambil name tag dulu teman-teman ya Dan juga Enfield Nanti aku bakalan coba Ambil dulu satu kayak gini Dan aku bakalan coba kasih nama itu adalah Siapa cuy namanya ya Udin cuy ya Udin cuy Biasanya kan Udin itu Ada itu ya Buatannya siapa Dan lupa Pokoknya Udin itu sering muncul gitu ya Dan Udin terus ada Bayu guys ya Bayu cucu Naruto guys Naruto ya kan Waduh Boruto sih Oke lah Aku bakalan setelah kasih nama disini Udin ya kan Waduh Udin kasih nama gak bisa kah Ternyata bisa Oh bisa guys Gak bisa gak sih Gak bisa ya Wah parah sih Oke yang penting kayak gitu teman-teman Dari Edon ini ya Ternyata gak bisa dikasih nama gitu Coba kalau bisa dikasih nama ya Bakalan lebih keren Dan lebih AC degoi teman-teman Waduh Ya kan Nah setiap aku bakalan coba Pasangin ini lagi Bone meal disini teman-teman ya Ternyata mereka tidak memakan Namanya wheat teman-teman Tapi mereka makan itu adalah Wortel dan juga carrot Cuy Mungkin aku bakalan coba teman-teman ya Bentar Aku ini ke pukul Kasiannya ya Kepukul Tapi dia gak mati-mati loh Berapa pukulan dia baru mati ya Oke setiap aku bakalan coba Tanam carrot yang banyak teman-teman ya Oke Jadi intinya tuh Edon itu bener-bener membantu kita Teman-teman ya Membantu kita Biar tidak Repot-repot lagi Buat memanen cuy ya Nah bang Itu kan dimakan sama dia bang Gimana caranya ngambil lagi bang Caranya tuh gampang banget cuy ya Jadi itu kalian tinggal deketin dia Tanpa membawa barang apa-apa Teman-teman Ini dikit kosong kayak gini Teman-teman Yang kalian deketin dia Sini ada bacaan open cuy ya Kalian tinggal open aja Dan isinya udah ada teman-teman Dengan nama Bayu Cucu Naruto Ternyata itu ada namanya guys ya Tuh tuh Yang ini ternyata dia ngambil wheat teman-teman Tuh ya Wheatnya tuh udah terambil Dan juga carrotnya juga terambil teman-teman Pas dia ngambil Itu bakalan tertanam lagi cuy Jadi seperti itu Dari Edon ini teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh Semua hasil-hasilnya tuh lumayan banyak Dan Edon itu bener-bener berguna banget cuy Dan kita ketika membawa potato Dia tidak mendekati kita Ketika dia membawa Kita membawa seed Dia juga tidak mendekati kita Karena dia itu Lebih Apa namanya Ke arah Sendiri gitu cuy ya Bakalan secara otomatis Memanen barang-barang Atau Taneman yang ada di sekitarnya Teman-teman Jadi seperti itu cuy ya Dan sekarang sekian aja teman-teman Buat episode kali ini Atau buat video kali ini cuy ya Oke cuy Jadi sekian aja buat episode kali ini Teman-teman ya So makasih buat baik kalian yang udah nonton Makasih banget Jangan lupa buat tinggalkan like-nya Kalau kalian suka dengan video kali ini Dan jangan lupa buat share juga Ke teman-teman kalian Tentang Edon ini teman-teman ya Jangan lupa buat komentar Buat konten apa lagi Yang harus aku buat teman-teman Dan oke jadi sekian aja buat episode kali ini And bye-bye Goodbye Bye 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 Bye